kelihatan jelas semoga ya teman-teman kemana ikan lari sedangkan pakan ada di tengah-tengah gerombolan dan ikan larinya kesana kemari ini bukti nyata kalau ikan kurang merespon terhadap pakan saat keadaan hujan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel murah merasi kali ini kita main-main di kolamnya mas romadon dan kebetulan cuacanya kurang mendukung tetapi kita dapat ilmu yang luar biasa dari sini kita simak videonya bersama saya selamat menikmati ini umur ikan masih satu bulan jadi untuk volume opakan satu hari mungkin satu karung satu karung kalau ikan nila itu harus berkala memberi pakaiannya seperti yang video sudah-sudah kita bagikan sama teman-teman ini adalah tetangga kolamnya mas romadon namanya kang miswanto ikan kang miswanto ini sudah siap panen ya teman-teman sekitar satu atau dua bulan lagi siap panen ikannya ini pakan dengan inovasi dikasih daun papaya yang sudah direbus kemudian di blender lalu diaduk ke dalam makan ikan oh dikam bergodong kata katanya untuk penambahan nafsu makan ikan silahkan coba saja teman-teman barangkali mau ada yang mencoba pengaruh di ikan yang berendung ya cuaca hujan gerimis ya ikan tidak terlalu fokus dengan pakan jadi ikan kalau cuaca hujan seperti ini akan cenderung tidak tahu kalau sedang diberi umpan beda kalau cuaca sedang panas ikan akan langsung mengerubuti pakan kalau cuaca gerimis seperti ini ikan tidak terlalu bisa merespon saat dikasih umpan kelihatan jelas semoga ya teman-teman kemana ikan lari sedangkan pakan ada di tengah-tengah kerombolan dan ikan larinya kesana kemari ini bukti nyata kalau ikan kurang merespon terhadap pakan saat keadaan hujan ya di tengah-tengah objek layar teman-teman itu adalah pakan ikan dan teman-teman tahu sendiri bagaimana ikan kebingungan larinya kesana kemari karena dibarengi dengan rintik gerimis karena kemarin habis banjir untuk air diirigasi agak surut karena bendungan di bawah terpaksa harus dilebarkan pembuangannya untuk mengantisipasi banjir dan imbasnya adalah kolam pun ikut surut airnya karena kolam ini harus stabil antara setinggi apa air irigasinya setinggi itu pula air yang ada di kolam itu menurut keterangan mas madon kata mas madon sangat tidak efektif saat memberi pakan ikan ketika cuaca mendung seperti ini atau cuaca gerimis seperti ini mas madon akan kembali lagi ke kolam saat matahari mulai terik karena saat itulah ikan akan sangat lahap untuk makan oke sekian saja video yang dapat kita bagikan sama teman-teman di channel Morang Merasi semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati